assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pada channel mahasiswa stpn pada video kali ini kita akan melakukan visualisasi pada web bumi atrbpn.co.id jadi yang pertama-tama kita buka websitenya, jadi website ini nanti saya akan tampilkan di deskripsi jadi seperti ini tampilan awalnya, jadi data ini yang perlu digarisbawahi bersifat pribadi atau bersifat rahasia tapi dia dapat diakses atau open source, siapa saja bisa mengaksesnya jadi yang pertama disini, kita lihat tampilan awalnya seperti ini jadi yang pertama disini adalah cari lokasi, jadi disini kita bisa mencari lokasi yang kita ingin ketahui jadi contoh awalnya, saya ingin mencari kota Yogyakarta jadi ini sebagai contoh, jadi kita bisa mencari sesuai lokasi yang kita ingin lakukan visualisasi data jadi saya disini membagi kota Yogyakarta jadi kita langsung diarahkan kepada lokasi yang kita ingin tuju selanjutnya disini kita klik satu kali yang pertama ada pencarian koordinat jadi disini kita bisa mencari suatu tempat berdasarkan koordinatnya disini ada longitude sama latitude yang kedua disini ada pencarian bidang jadi pencarian bidangnya disini kita memasukkan ke upatan atau kota terus disak keluarahannya lalu memasukkan NIB nomor identifikasi bidang atau nomor hak yang tertera pada sertifikat yaitu sertifikat tanah ya yang ketiga disini ada pencarian batas administrasi jadi kita disini memilih provinsinya terlebih dahulu kita memakai daerah istimewa Yogyakarta kabupatennya Sleman lalu saya coba yang gamping desanya Banyuraden lalu kita klik tampilkan batas administrasi oke jadi dia akan menampilkan batas administrasi pada kelurahan Banyuraden jadi batas administrasinya selanjutnya disini ada menu jadi untuk di menu ini kita bisa melihat pada layer bidang tanah disini ada 5 klasifikasi bidang terdaftar kawasan terdaftar hak pengelolaan belum terdaftar dan unsur biografis jadi kita tinggal lihat saja warnanya disini jadi disini ada warna hijau berarti dia belum terdaftar terus ada yang kuning bidang terdaftar selanjutnya disini ada katalog jadi katalog disini yang pertama ada menambahkan data jadi kita dapat menambahkan data pada web bumiater BPN ini dalam tipe WMS Service jadi kita disini bisa menambahkan data kita yang kedua ada atlas jadi atlas ini kita bisa menambahkan beberapa data disini ada area penggunaan lain atau APL batas administrasi kecamatan kabupaten provinsi terus disini ada juga status atas tanah pengukuran batas kawasan lokasi kantor pertanahan dan lain-lain itu untuk atlas selanjutnya data set utama disini kita bisa menambahkan beberapa data utama disini yang pertama itu ada bidang tanah yang telah ada di muka layar terus peta indikatif indeks peta dasar landbaku sawah HGU pelepasan hutan lokasi PTSL zona nilai tanah penggunaan tanah kawasan hutan dan lain-lain selanjutnya disini ada IGT kebijakan satu peta jadi disini juga kita bisa menambahkan data RTR HGU LSD RTRW hak milik jadi disini banyak data yang bisa kita lihat selanjutnya ada data turunan jadi disini data turunan itu PTPR peta tematik pertanahan dan ruang itu data turunan data eksternal juga disini ada peta informasi rencana kota Jakarta 1 yang kedua itu resiko tanah longsor yang terakhir itu data 3 dimensi jadi disini kita bisa coba ada beberapa lokasi atau wilayah yang sudah mempunyai data 3 dimensi selanjutnya disini kita klik data yang selanjutnya lokasi kantor jadi lokasi kantor ini menunjukkan alamat-alamat kantor pertanahan di seluruh Indonesia selanjutnya lokasi PTSL jadi lokasi PTSL ini menunjukkan daerah-daerah mana saja yang telah dilakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap jadi selanjutnya kita hapus semua layarnya disini jadi kalau kita hapus seperti yang tampilannya lalu di bawah sini kita juga bisa mengatur teks kontras dan lain-lain disini banyak yang bisa kita atur lalu disini di sudut kanan bawah ada peta dasar jadi kita bisa memilih beberapa model tampilan atau citra disini lalu kita juga bisa mengatur transparansi disini kita mau 50% sampai 10% juga ada setelah itu kita juga bisa mengklik disini lokasi titik kita berada sekarang jadi saya berada sekarang disini lokasi saya saya sekarang berada jadi dia mengarah pada lokasi titik kita ini zoom in dan zoom out baik terus yang selanjutnya pada logo bumi ini kita bisa melihat beberapa item disini yang pertama berangkas elektronik atlas peta lainnya disini kita bisa lihat peta lainnya selain bumi atr bpn itu ada gistaru sipetik xisc tiles siktora koleksi juga kita bisa klik disini disini kita bisa klik juga kita diarahkan pada aplikasi sentukan aku lalu disini kita bisa melakukan pengukuran juga baik pengukuran panjang disini seperti ini seperti ini contohnya kita bisa mengukur jaraknya berapa kita langsung klik dua kali jadi jarak dari titik ini ke sini sejauh 271 meter terus untuk mengukur luas kita juga bisa bercontoh disini jadi dia bentuk poligon jadi kita klik dua kali lalu ketemu luas area yang telah saya digitasi ini seluas hampir 40 ribu kita reset tutup digitasi juga disini sama digitasi poligon juga bisa kita buat sama seperti itu selanjutnya ada legenda routing routing tipografis visualisasi data lalu ada cetak ke pdf jadi kita bisa cetak ke pdf disini kita bisa juga cetak ke gambar jadi kita coba kita download terus kita buka oke jadi kita juga bisa cetak jadi oke jadi ganti bahasa juga disini ada bahasa inggris jadi banyak disini pilihan pilihannya baik jadi kesimpulan dari visualisasi pada web bumi atrbpn ini yaitu kita dapat mengetahui apakah tanah kita itu sudah bersertifikat atau belum terus kita juga bisa mengetahui hal-hal yang lain banyak seperti tadi yang saya sudah jelaskan jadi kalau kalian suka dengan video ini silahkan kalian share ke keluarga kalian agar mereka mengetahui status tanah mereka dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pertanahan sekian saya selamat mencoba dan semoga berhasil selamat sub indo by broth3rmax